Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi Shadiqom disini apa kabarnya teman-teman sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala Oke di tutorial kali ini saya akan menyajikan cara menginstal Windows 10 dari Windows 7 ke Windows 10 ya jadi ini untuk laptop yang sudah ada isi Windows nya ya kita akan install ke yang lebih tinggi ke Windows 10 Bagaimana cara menginstalnya dan langkah-langkahnya simak terus video ini check it out sebelum menginstal kita siapkan bahannya dulu ya pertama flash disk ini splash disk saya punya 16GB ya selanjutnya sediakan aplikasi yang akan kita pakai jadi disini kita menggunakan flash disk ya dengan aplikasi rufus dan master atau driver dari Windows 10 ISO selanjutnya silap silahkan kalian tancapkan flash disk kalian ke laptop atau PC selanjutnya klik pada aplikasi rufus klik dua kali ya akan tampil seperti ini selanjutnya pada bagian boot selection pilih select selanjutnya cari file Windows 10 ISO yang kita sudah download ya seperti ini lalu kita klik open untuk pengaturan lainnya selanjutnya silahkan sesuaikan aja di dengan yang ada di video ya sobat dan jika anda ingin mengganti volume labelnya atau nama dari file yang akan diproses nanti atau hasil dari proses pembuatan installnya di sini kalian bisa berjalan ya ini saya bisa ubah sudah melakukan sementara melakukan selanjutnya setelah itu kita klik start pembuatan untuk memulai proses pembuatan ya dalam flash disk alat penginstalan Windows 10 selanjutnya klik OK dan kita tunggu ya selanjutnya sampai selesai statusnya bisa dilihat di yang warna hijau ya Jadi kalau sudah full sampai di ujung itu artinya sudah selesai pembuatan alat penginstalannya dan untuk bagian ini saya percepat ya sobat untuk menghemat waktu oke selanjutnya setelah ready kita close ya sudah full selanjutnya kita ejek dulu ya flash disknya lalu kita pindahkan ke komputer yang ingin yang ingin kita install ulang oke setelah kita tancapkan kita nyalakan laptopnya ya jadi perlu diingat di bagian ini ya sobat sebelum kita melakukan penginstalan kita terlebih dahulu masuk ke settingan bios ya di sini saya menggunakan laptop asher jadi saya menekan tombol F2 ya untuk masuk ke biosnya jadi sesuaikan dengan tipe atau merek laptop kalian biasanya tombol F2 atau F9, F10, F11 untuk masuk ke bios jadi caranya tekan tombol power lalu tekan tombol F2 maka secara otomatis kita akan dibawa ke bagian tampilan bios seperti ini ya sobat selanjutnya silahkan menuju ke tab boot selanjutnya perhatikan di bagian bawah ya di sini USB nya flash disknya sudah terbaca jadi untuk boot langsung ke flash disknya nanti kita pindahkan ke bagian atas ya USB nya caranya silahkan tekan tombol F5 atau F9 nya kalau di sini di aset yang saya gunakan ini saya bisa tekan F5 untuk menaikkan USB flash disknya ya ke urut nomor 1 jadi nanti saat dinyalakan ulang untuk penginstalan langsung masuk ke bagian flash disk jadi kita tekan ya seperti yang terlihat di video USB nya sudah naik ke atas ya dengan menekan tombol F5 jadi sesuaikan dengan petunjuknya ya oke setelah itu kita save dengan menekan tombol F10 atau F11 ya setelah itu kita enter setelah di enter akan mati seperti ini dan akan melakukan restart kita tunggu sementara proses ya jadi untuk penginstalan ini mungkin akan mematkan waktu 15 sampai 30 menit ya itu tergantung dari spek dari laptop atau PC kalian jadi kecepatan penginstalannya tergantung dari spek dan dari PC atau laptop kalian oke selanjutnya jika tampil seperti ini di bagian lagu waktu install pilih English saja ya English United States terus di bagian time and current format pilih Indonesia dan untuk keyboardnya pilih US saja ya selanjutnya klik next lalu klik install now jika muncul untuk product key nya untuk pengisian product key pilih saja I don't have product key karena disini langsung masuk ya jadi kita tidak perlu memasukkan product key dengan ini beri tanda centang di bagian accept the line LCC team langsung next selanjutnya di bagian ini pilih custom ya install Windows only atau advanced selanjutnya disini kita berada pada tahap pembuatan partisi ya jadi disini saya akan menghapus pada bagian drive C ya jadi untuk drive D saya tidak akan hapus jadi data yang ada pada drive D dan E tidak akan terhapus ya jadi tetap ada pada laptop atau PC jadi yang akan kita hapus disini yaitu partisi 1 2 3 4 dan 5 ya itu partisi yang drive C jadi cara untuk menghapusnya kita tandai aja ya pada bagian partisi nya jika muncul seperti ini langsung klik OK akan menghapus partisi 1 setelah kita menghapus disini akan muncul driver 0 ya unallocated space ya ini driver nya sudah ada yang kosong jadi kita selanjutnya menghapus partisi yang kedua 3, 4, dan 5 ya jadi langkahnya sama ya kita tandai partisi nya dan klik delete jadi lakukan langkah selanjutnya sesuai dengan yang tadi ya untuk penghapusannya jadi kita perhatikan disini setiap apa yang kita hapus size nya atau ukuran dari partisi tersebut akan pindah ke bagian unallocated space ya ini nanti di bagian ini unallocated space nya kita akan install untuk windows nya setelah ini ya setelah semua drive C terhapus kita tandai ke unallocated space kita tandai ya dengan kursor seperti yang ada di video selanjutnya kita klik next selanjutnya akan sampai seperti ini ya proses instalasi sedang berjalan dan proses ini mungkin akan memakan waktu kira-kira kurang lebih dari 30 menit ya jadi pada langkah ini kalian tidak boleh menekan tombol apapun ya jadi ditunggu aja sampai 100% langkah selanjutnya delete star with region is the right disini kalian pilih sesuai dengan lokasi anda ya disini saya pilih Indonesia sebagai lokasi dari negara kita selanjutnya is this the right keyboard layout disini kita pilih us aja ya lalu dipilih yes selanjutnya untuk want to add a second keyboard layout disini kita pilih skip aja ya selanjutnya untuk let's connect you to add network kita pilih I don't have internet selanjutnya di bagian ini kita pilih continue with limited setup selanjutnya di bagian ini kita menunggu ya ini dia akan melakukan restart dan di bagian ini silahkan cabut flash disknya ya disini sudah mulai restart ya sobat selanjutnya Alex selanjutnya selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, setelah melakukan pengaturan bagian ini, lalu klik accept. Oke, pada tahap ini merupakan tahap terakhir ya. Jadi kita menunggu untuk masuk ke Windows baru kita ya, Windows 10. Dan setelah step ini, maka berakhir juga ya tutorial kita kali ini. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Shadikom silahkan like, subscribe. Dan terkhusus bagi kalian yang sudah subscribe dan telah mendukung channel Shadikom selama ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga kalian dapat rejeki yang berlimpah. Dan untuk tutorial kali ini, bagi kalian yang kurang paham atau kurang jelas dalam dari kata-kata yang saya ucapkan, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Dan semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian yang sedang melakukan penginstalan Windows 10 melalui Flashdisk. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir sekata saya ucapkan, Assalamualaikum Wr. Wb.